Hai, Halo, Selamat pagi, kembali berjumpa di Bobo Suleman Channel Kali ini, jalan-jalannya, saya pergi ke Taman Kolam Sekupang Yang sekarang sudah menjadi taman yang luar biasa Ada arena jogging track Dengan danau yang dulunya dipenuhi oleh tubuh-tubuhan liar Sekarang sudah benar-benar terawat dikelola oleh BP Batam Jadi kita jalan muter-muter di Taman Kolam BP Batam Di sana itu masuk Ini lumayan luas loh, berapa hektare dijadikan jogging track Jadi setiap pagi masyarakat boleh masuk kemari untuk berolahraga Dari ini luasnya ada beberapa hektare Dulu di sini banyak sekali tanaman teratai liar Tapi sekarang sudah dibersihkan Memang kota-kota besar seperti Batam ini harus memiliki ruang terbuka hijau yang lumayan banyak Agar pelan tidak masyarakat bisa berolahraga Dan juga memiliki hak untuk hidup sehat Dengan banyaknya taman-taman kota yang ada di kota Batam Nah salah satunya ini Di tempat yang sudah dibuat sekeren ini Diharapkan masyarakat tidak membuang sampah sebarangan ya Karena bagaimanapun juga Jogging track ini dibuat agar masyarakat bisa berolahraga Bisa berolahraga bisa berada kemateruang terbuka hijau dan juga jauh dari hiruk-pikuk perkotaan untuk berlibur Daripada pergi ke mall atau juga tempat-tempat lain Mungkin di tempat inilah merupakan alternatif untuk berlibur Semuanya ditata dengan rapi Ini tempat untuk duduk-duduk santai Ada tempat sampah Dan juga ada tempat untuk cuci tangan Nah Semuanya Sudah dibuat Dengan sangat Bagus Oleh BP Batam Lari-lari malas Ini panas Keren kan Karena ini baru dibuka Jadi Pohon-pohonnya di pinggir ini baru ditanam lagi Supaya benar-benar Asri Dua atau tiga tahun Lima tahun yang akan datang Jadi Saya itu suka iri Kalau pergi ke Singapura Melihat ruang terbuka hijau Masuk hutan Keluar hutan Ada jogging track Dan masih banyak lagi Tapi sekarang di Batam Sudah memiliki Hal yang sama Paling tidak Kerinduan ingin pergi Ke Tempat-tempat jogging track Masuk hutan Luar hutan Seperti di Singapura Itu di Batam sekarang udah ada Jogging track Jogging track ini mengelengi danau ya Lumayan ada sekitar beberapa kilo Jadi paling tidak Di pagi hari Semua orang sudah memiliki Semua orang sudah memiliki Tempat Untuk berolahraga Dari dalam kota Batam itu Perginya ke arah Sekupang ya Nanti disana ada ketemu Namanya Taman Kolam BP Batam Di luarnya juga ada Jogging track Dan juga track untuk sepeda Nah itulah Sekarang Batam Begitu ramah Akan sepeda Dan juga mereka Pejalan kaki Yang ingin berolahraga Tada Itu dia Tenaunya Luas banget Ini saya baru Setengah jalan Ini Mengitari danau Dan masih ada setengah lagi Untuk balik lagi Ke pintu masuk utama Wah lumayan nih Menguras keringat ya Yang pengen berolahraga Rasanya Tempatnya sangat Representatif banget Waduh Terima kasih banget nih Sama BP Batam Yang udah buat Arena ini menjadi Sangat luar biasa Bagus Jadi masyarakat Punya alternatif Untuk berlibur Dan juga berolahraga Wah ini baru setengah jalan Setengahnya lagi Kita Harus lalui Konsep ruang Terbuka hijau ini Sudah mulai digarap Ketika Wali kota Batam Bapak Rudy Menjabat sebagai wali kota Semua jalan-jalan Dan juga Area-area publik Dibuat Sebenarnya menarik Dan cantik Agar tidak kalah Dengan daerah-daerah lain Atau Negara tetangga kita Yaitu Singapura Tuh kan Pagi-pagi Rame banget Karena ini baru tahap awal Tidak tahu Tidak tahu nanti Pengembangannya Kedepan akan seperti apa Karena memang Masih banyak banget Ini area-area yang bisa Digarap Dan juga dikerjakan Untuk Tempat bersantai Dan berlibur Bagi warga Batam Dan sekitarnya Itu kan Hutan-hutannya Masih asri Ada tempat Santai Di atas Dan kita sudah Di separuh Perjalanan Sudah lebih sedikit Wah ini keren banget nih Karena ini kan Baru dibuka ya Jadi kalau nanti Kalau benar-benar Sudah ditata Dengan rapi Sudah ada infrastrukturnya Dan masih banyak lagi Ini akan menjadi Satu tempat yang Apa ya Yang benar-benar Alternatif Untuk Bersantai Liburan Warga Untuk masyarakat Batam Dan sekitarnya Nah ini mungkin Belum dibangun ya Untuk toiletnya Belum ada Nanti Sedikit demi sedikit Kan ini baru tahap satu nih Memang sudah Sudah dibuka Walaupun Pengerjaannya Masih belum 100% Terima kasih Kita lihat Ada satu tempat Yang bisa Dijadikan area Untuk bersantai Keren kan Terima kasih Waktu yang paling tepat Untuk datang Ketaman kolam Bepi Batam Ini adalah Di pagi hari Jam 6 pagi Sampai jam 8 Itu waktu yang tepat Banget untuk Berwarna Kalau sore Yang pengen Berekreasi Atau bersantai Barang keluarga Itu sekitar Jam 4 Jam 5 Sampai jam 6 Wah Itu adalah Waktu yang tepat Untuk datang Kemari Jadi Untuk warga Batam Dan sekitarnya Yang mau datang Kemari Silahkan Ke arah Pelabuhan Sekupang Nanti akan Lihat di sebelah Kanan Ada Taman kolam Dan yang pasti Sekarang masih Disang Masih Tahap pembukaan Awal Jadi memang Belum Begitu Apa ya Belum ada Tanda untuk Masuk ke dalam sini Tapi gampang kok Untuk mencarinya Nah Buat warga Batam Yang pengen Berkunjung Ke taman kolam Ini Ini ada Tata tertib Tata tertib Yang harus Ikuti Segala jenis Kendaraan Dilarang masuk Dilarang membawa Sampah Di sekitar area Taman dan kolam Dilarang merusak Dan mengambil Fasilitas sekitar area Dilarang memetik Mengambil segala jenis Sanaman Dilarang melakukan Kediatan berhentang Memancing Dan menangkap Hewan di sekitar area Dilarang melakukan Tidakkan asusila Dan tercelalainnya Pacaran gak boleh Disini Anak-anak Dan barang berharga Di bawah pengawasan Orang tua Dan pengunjung Jika melanggar Dari tata tertib Dilarang akan diproses Lebih lanjut Sesuai ketentuan yang berlaku Nah Banda jangan Membuang sampah Di sekitar taman dan kolam Itu penting banget Oke Sampai disini dulu Perjalanan Mengitari Taman kolam BP Batam Yang baru saja Dari Semekan Dan disini Para pekerja Masih terus Membuat Infrastrukturnya Agar lebih lengkap Disana Sepertinya ada WC Dan mungkin Dan mungkin Saja nanti Ada musola Dan juga tempat-tempat lainnya Agar Masyarakat Besar nyaman Untuk Bersantai Dan berlibur Disini Hari sudah Semakin siang Terima kasih Yang sudah menyaksikan Vlog ini Kita coba lagi Di vlog berikutnya Libur-libur Santai Murah Meriah Yang ada di Kota Batam Dan sekitarnya Bye-bye Sampai jumpa